Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel MGRT 53 racing channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor gunap dan merap sepeda motor sahabat resepnya eh untuk penggarapan kali ini saya lagi garap suatu buah motor Honda Beat Carbu ya untuk spek yang diterapkan di Honda Beat ini eh spek 53,5 piston kita pakai 53,5 penggarapan-penggarapannya apa aja jadi penggarapan yang digarap disini semua asli kita garap karena sambil memperbaiki beberapa pat-pat yang ada di motor ini kita langsung lihat saja apa aja yang lagi kita persiapkan Oke teman-teman nah ini unitnya ini unit motornya ya tuh nih maklum aja untuk pembuatan videonya karena pembalatak di bengkel kita ini pembalatak-pembalatak di bahasa Indonesia deh caka-caka dong nah ini mau proses pemasangan krupas kenapa kita mulai dari krupas ya karena memang untuk penggarapan Honda Beat saat bukan 130 ini belum nyampe sih sebenarnya untuk 130 spek 53,5 ini kita mulai dari bawah dulu jadi yang pertama kita menyesuaikan atau memperbaiki untuk krupasnya nah karena krupasnya kemarin itu ada peang ya geol geol ya teman-teman nah itu krupasnya tuh cing deh krupasnya deh nah ini krupas yang udah kita perbaiki ya di sini kita perbaiki yang pertama penggantian stang piston stang piston kita ganti ya ini ganti pakai original KPI ya original bearing juga kita ganti ya bearing yang diganti sebelah yang sebelah sini nih sebelah magnet ini kita ganti karena untuk yang sebelah kiri sebelah CPT masih bagus kemudian ini lagi tahap pengeleman sebelum kita memasang krupasnya ya tuh kalau kita mau pasang krupas itu untuk rantai kamprat atau rantai ketengnya udah kita taruh di situ tuh karena biar langsung jadi nanti rantai rekampratnya biar langsung tidak usah membuka lagi bagian eh sebenarnya bisa dipasang lewat pinggir dari lubang sil krupas ya tapi ini kita lakukan pemasangnya seperti ini ini deh pasangkan deh kadeh lah deh ini kita pasangkan usahakan eh center ya nah ini udah terpasang tinggal kita lihat eh kita putra aja nih senter sekarang tuh lihat yang pertama ini harus senter ya tidak boleh keo lagi nah sekarang ini krupas bagus ya Oh titik Hai jatuhnya udah mantep tuh ya Oh kelihatan lah pokoknya punya kelihatan ya Hai nah itulah udah kita sesuaikan lagi Hai eh pokoknya krupasnya udah bagus kemudian pengharapan yang lainnya juga di sini mengganti pistonnya pakai piston KJ kalau saya disini pakai piston KJ Kawasaki KJ Overses 25 Hai piston Kawasaki KJ Overses 25 mana pistonnya tadi ini nih Hai nah ini pistonnya ya piston dari NPP Niki pun penak ya Nanti kita akan sesuaikan disini kita lakukan pembubutan untuk menyesuaikan rasio kompresi ya kita nanti juga akan cowok ulang untuk cowokan bagian muka klep disini ya kita cowokan pistonnya kita sesuaikan nanti kemudian bagian belakang sini juga bagian belakang pistonnya harus dipotong pernah kalau tidak dipotong nanti mentok disini Hai nanti ini pas bagian TMB nah pas bagian kebawa kesini nanti mentok disini mentok di daun kuruk as ya belakang ininya dipotong sekitar tiga mililah tiga mili untuk untuk meminimalisir supaya tidak mentok seperti ini tak nah supaya tidak tidak seperti itu ya ini kemudian nanti juga kita akan gak garap bagian nokon asnya dan penggantian per-clap kalau porting udah kalau pemortingan sudah kita lihat nanti mana-mana mana-mana mana headnya deh ini nah ini untuk headnya web untuk lab kita ringan kan ya di sini nah ini kita ringan kan ya kita bapak-bapak bagian atasnya supaya menghindari plotting temen-temen ya atau menghindari terlambat menutupnya dari klep ini ya menghindari plotting karena dengan mengurangi bobot atau bebannya jadi lebih ringan dan kerjanya pereklep itu semakin ringan nggak berat kemudian kopnya kita lihat headnya ya ini headnya nah ini headnya sudah kita porting ya untuk porting ini untuk porting spek harian aja untuk porting spek harian untuk ruang bakar kita kasih standar ya karena itu buat harian juga jadi untuk kasih standar aja nanti kita tinggal sesuaikan bagian pistonnya aja untuk pas di ruang bakar oh kita pasangkan tuh bagian krekes yang sebelahnya kita taplokin oke tinggal dibaut aja ya tinggal dibaut udah terpasang tuh terus kalau sudah pembautan nanti kita lanjut untuk proses penggarapan nokon asnya nanti kita kasih lihat ya nah ini untuk nokon asnya teman-teman ini nokon asnya baru beres kita lakukan pembuatan ya tuh profilnya seperti ini tuh kita bikin rupa profilnya seperti ini ini durasinya ada di 265 ya kenapa kita langsung tahu durasinya seperti itu karena pembuatan di tempat kita menggunakan busur dayal ini langsung jadi untuk angka durasi bisa langsung ketahuan ya oke kita langsung persiapkan untuk pemasangan nanti ya tuh lagi digarapin tomaternya tuh oke Gaspol perklap yang kita persiapkan untuk menopang nokon as yang udah kita bubut ini perklap swedia tipe 34 Oh ya ini kawatnya kawat 3 mili batang kawatnya 3 mili tingginya 34 original ya Nah untuk untuk nopang nokon ini nih tuh ini nokonnya tuh pasang deh kita sekarang ya Nah ini dia piston yang udah jadi jadi teman-teman ini piston udah jadi kita bubut ya Tuh udah kita settingkan dengan rasio kompresi yang diinginkan cowokannya udah kita rubah bagian belakangnya udah kita papas ulang kita bubut sesuaikan supaya tidak mentok ya di krupas Tuh ya Oke lanjut kita pasang selamat menikmati selamat menikmati